Halo semua jumpa lagi di channel Jeffrey Ranger kali ini saya mau membuat video tutorial ini bagaimana cara class ulang kaset bootleg ini ini yang SRAM batteryless ya sebentar saya mau lihatin dulu seperti itu sedangkan yang ini SRAM yang menggunakan baterai nah gitu jadi untuk cara flash kedua cartridge ini beda bedanya di untuk yang baterai list ini ada setiap tambahan jadi ikutin aja tutorialnya nanti disitu akan saya jelasin semuanya nah untuk kaset bootleg ini ini kita bisa dapat di pasaran dengan harga sekitar 60-70 ribuan ya ini ini support game GBA sampai ukuran 16 MB oke kalau yang ini bisa untuk 8 MB sebentar di sini saya menggunakan alat ini flash GBX ini pernah saya buat juga videonya video singkat aja video short ini beli dari luar negeri dari Australia dan ini sangat sangat mumpuni untuk bootleg-bootleg kayak gini karena ada kita bisa juga flash mientras apa namanya cartridge kayak gini game 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 Nvidia ini menggunakan Nintendo DS cuman untuk kai set ini nggak bisa dia untuk pakai Nintendo DS dia harus pakai alat khusus seperti ini nah disini saya mau liatin dulu sebentar ini kasetnya ini masih game Pokemon ya Tuh masih Pokemon ya Tungguan Ruby Oke Nah saya gak akan bahas yang ini Saya mau bahas yang ini aja langsung Karena ini yang prosesnya Mungkin saya sendiri juga Baru tahu beberapa bulan ini Cuma belum sempat aja bikin videonya Ini saya mau langsung aja masuk scene 2 Oke disini dia Disini kita perlu ada 3 aplikasi Disini ada FlashGBX GB Auto Battery Less Sama G Bata Ini game yang akan saya masukkan ke Hatrice ini ya 16MB Jadi maksimal kapasitasnya Tuh Sebelum kita mulai Ini kita gak bisa langsung flash game ini Kesini Karena ini dia masih Apa itu Game Mario & Luigi Superstar Saga ini Masih menggunakan Flash Tipe save nya Flash Kalau gak salah saya Jadi kita harus ubah dia dulu Jadi SRAM Cara mengubahnya menjadi SRAM Kita menggunakan aplikasi ini GB Auto ini Run Disini Nah itu kita bisa pilih ROM nya Mario & Luigi Superstar Saga Lalu SRAM Patcher Lalu SRAM Patcher Ini pilih yang SRAM Patcher Ini saya Nah ini nanti output nya taruh nya di folder yang sama dengan aplikasi ya Tool output Langsung klik patch saja Oke disini ada Ini nya Done Oke Ini sudah Untuk aplikasi itu sudah Atau kalau misalnya ada yang mau ditambahin Dari aplikasi nya Disini bisa ditambah ROM Fixer Fixedumper Header Vue Gitu lah Ini saya gak akan jelasin satu satu Karena ya cukup panjang anti video nya Lalu Setelah jadi Ini filenya Output nya Kita ubah Ke Batteryless SRAM dulu Karena ini masih Pakai Baterai Jadi cuma bisa di flash ke sini Kita mau pakai disini Biar bisa nge save nantinya Caranya itu Ini GB Auto Battery Less Gak usah dibuka Diambil aja output nya Ditarik Taruh sini Nanti ada prompt seperti ini Oke langsung aja run Oke ini proses patching nya Berjalan Dia minta 0 auto Auto mode Atau 1 untuk trigger mode Ini kita langsung auto aja ya Akan 0 Enter Oke patch success Ini output nya sudah disini Ada Tambahan nama auto nya di belakang Ini kita bisa close Nah ini dia Ini adalah hasilnya Selanjutnya Kita bisa buka aplikasi ini Flash GBX Oke Ini latar belakang nya Gak usah di hero kan Gak usah di hero kan Sebentar Saya rapi in dulu Biar Gliatan juga nanti prosesnya di belakang Oke Disini kita bisa pilih opsi Gameboy Advance Disini tidak ada cartridge Karena saya belum pasang Kita bisa Tekan ini Atau Klik disconnect disini Sebentar Sebentar Gak kelihatan ya Langsung aja Saya masukin Casset nya Lalu klik connect Klik Gameboy Advance Langsung nyala Selanjutnya Kita Disini Analyze flashcard dulu Nah ini akan muncul Informasi flashcard nya Ini dia Batteryless SRAM Jadi Tipe SRAM nya Juga ada disini ya Ini Ini semuanya Compatible Bisa di flash ulang Oke Setelah udah ada Seperti ini Datanya sudah lengkap Ini not in database Gak usah di hero kan Itu gak ada Pengaruh dengan Ininya Hasilnya nanti Langsung aja Redrom Kita pilih Folder nya tadi Output yang ada Tulisan auto nya Langsung aja Klik dua kali Nah Ini prosesnya mungkin Bisa cukup lama Nanti Proses ini akan saya Timelapse aja Dipercepat Ini sambil Ini saya jelasin dulu Oke Oke jadi Untuk Rom-rom yang Ada di Ini Ada di Library Ini kebetulan Saya bajakan ya Banyak yang bilang Itu ilegal ya Mau gimana lagi Coba Kita mau nyari Yang original Juga udah susah Oke Rom-rom ini Dia ada beberapa Tipe flash Salah satunya Yang SRAM Jadi kalau yang Sudah ada informasinya SRAM Misalnya Ini saya buka Sebentar Saya masukin Game yang Memang sudah SRAM Apa ya Madar Alu-ruinji Saya juga lupa Oh ini udah patched Dia ada yang Memang SRAM Ini gak perlu di Ini lagi Gak perlu di Apa namanya Dipatch lagi Nanti dari sini kita bisa lihat Tipe Safe nya apa Kalau ini kan E-Prom Sedangkan tadi yang Ini Ini juga E-Prom Nah Tipe-tipe yang Seperti inilah Yang perlu kita Patch dulu Dan ini hasil Yang sudah kita Patch Sebentar Kita jadikan SRAM ya Nah itu dia Sudah ada tulisan Patch nya Oke Seperti itu Saya Lanjut Tadi Yang Nah ini Saya skip dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa hai hai oke oke ternyata udah selesai ya oke disini menghabiskan waktu tujuh menit satu detik eh salah oke disini sudah tercatat Mario & Luigi rom nya sudah di flash sekarang tinggal di tes di Gameboy App 10 saya masuk ke sini dulu ini saya disconnect dulu oke anjay oke oke sudah berubah rom nya ya oke ya ini akan saya fast forward sampai dia posisi pilihan save ya karena ini bakalan lama ya kita fast forward aja oke 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 di sini sudah berhasil CC cuman kita enggak tahu dia bisa apa bisa loading lagi apa enggak nanti kita coba matiin dulu cobut kaset Oke Pokemon Ruby sudah berganti jadi Mario and Luigi Superstar Saga eh tak perlu lama-lama biasanya langsung aja oke nah itu dia kita lihat Apakah berhasil Oke tuh berhasil Oke mantap kita coba buka yuk berhasil kan Nah jadi dengan menggunakan kaset ini kaset bootleg SRAM batteryless ini kita bisa nge-save tanpa harus takut data safenya hilang karena baterenya habis atau apalah jadi lebih praktis ya makanya saya juga sangat menyarankan ini buat yang hobi di Gameboy untuk punya alat ini ya ini GBX card dan yang untuk mau class card yang batteryless juga tapi menggunakan ROM lebih besar bisa beli yang ini ya Kingdom Heart chain of memory ini sama batteryless juga cuma dia ROMnya lebih besar ini sama-sama bisa dipakai Oke sekian aja video dari saya terima kasih udah nonton jumpa lagi di video berikutnya yo